Yo! Halo Sobat KZ sekalian Selamat datang kembali di TTS Tell the Story of Seal Online Kali ini KZ sudah lengkap dengan Setting Abah Gacha Ini terdengar sekali Ada suara-suara gaib, gak tau apa ya Ngomongin suara gaib Pastinya ini ada isinya nih Kita akan bertemu dengan Orang yang mengisi di kursi sebelah ini Dan suara gaduh apa itu, mari kita cek Langsung Dan Tadaaa Kayaknya orangnya gak asing ya Ini Datang-datang nih, kayaknya kita sedang dalam berkabung Oh iya pasti Gimana dir Ada sepatah, dua patah ke atas Sebelum kita tutup Belum juga apa-apa ya Tapi orang-orang udah pasti tau Kalau misalnya kita muncul disini Ini udah baca thumbnailnya duluan Kan kemarin tuh episode 44 KZ bilang apa, dua episode selain ini ilang Iya pasti Nah, jadi gini ya Sobat gadis kalian Gak mau ngucapin selamat lebaran dulu gitu Oh iya Semuanya minal izin lupa izin Mohon maaf lahir batin Apa lagi Sari juga baru ikut join lagi Sebenernya banyak loh Sobat gadis yang nyariin Sebenernya ya Kayak gini nih Bang Gaje Biasanya kan Bang Gaje bareng sama yang agak gede-gede Badannya yang gede-gede yang mana Kan ini ada gitu Oh kemarin tuh Kemarin tuh ada tuh yang video yang kita Apa namanya Si klon itu loh Oh iya Ya maksudnya ada dirimu gitu kan Ini ada yang gak ngerti bahasa Sunda Oh iya Yang kita klon aneh gitu Ya cerita yang klon aneh kan kita nyasar-nasar muter-muter nanya Nah terus itu ada yang ngekomentar Itu yang bareng sama Bang Gaje kemana Oke lah satu video Terus kan kita pernah tuh yang lesehan di bawah mall Oh iya oh iya Itu juga ada yang nanyain Itu kita sebenernya kayaknya diprotes gitu Diprotes Diprotes karena main seal tapi gak ada di seal nya gitu kan Terus Alhamdulillah kan dapet nih PC udah bisa bener ya Bisa main seal BOD Nah abis itu dari sibuk Sibuk Sekarang sibuk ngapain Den Sibuk sekarang Alhamdulillah udah Kita buka kedai sekarang Kedai cerit gila lah Jadi siap ya Amin Berubah job Berubah job Berubah job Makanya Beberapa episode terakhir kan seal yang punya kasih itu Dari kita ngasih nama TTS itu Setiap segmen yang ada di seal online ini Jadi TTS semua Dan tiap episode itu selalu ada TTS episode berapa Makanya ada alesannya juga tuh Kenapa kalau TTS ini menjadi salah satu segmen di silver kaze ini Karena kaze punya konten gak cuman ini doang deh Banyak Jadi supaya yang nonton meskipun kebagi Tapi memang tujuannya itu supaya mereka fokus Kalau mau nonton tentang seal online Dia tinggal lihat judulnya oh TTS berarti kita tentang seal online Gitu Nah anyway Gini kaze waktu kemaren Kan ada beberapa ya Barang-barang Terus episode berapa tuh sempet bilang tuh Yang tentang Mau balikin pet Nah ini klarifikasi nih sekalian nih Pet yang Yang punya kajian Kitsune Terus apalagi itu Laphistail 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 Ini yang punya Jadi Emang kaze Di BOD ini Begitu main pertama kali Balik lagi gitu ya Kan barang-barang udah pada kejualin juga Kejual tuh maksudnya Dicar yang duran Eh sebelum duran Ya di arus dulu Waktu di arus tuh Banyak yang dibagi-bagi sih sebenernya ya Jadi dijual ke anak-anak Terus Cegelnya juga ya ada di arus gitu Gak bisa dipindahin ke duran gitu kan Akhirnya Ketika bisa BOD ini main lagi Dia dibantuin sama Derry Taunya Kejadian Waktu pas 44 kemarin tuh TTS 44 Eh ya Sebenernya sih pas video ini direkam Si video TTS 44 itu kemarin baru tampil Ya Sebelum kesana Yang penting intinya dulu ya Bahwa Yang waktu kemarin tuh Gak sih kena spam email Spam email ini Berujung akhirnya sekarang kena ke Carnya Gak sih Jadi imbasnya abai Apa yang namanya Wasalam Wasalam Ilang semua Ilang semua Padahal itu ya Derry Percaya gak Gak sih gak pernah keluar duit Untuk game ini Bagus Tau Itu udah percaya dari mana Hunting di Sikara Nah Terus Gebukin si Meogician Sampai bodoh Buat dapetin es kristal Jual Berarti Bisa dibilang Player Sebutannya apa Free to play Ya Maksudnya Maksudnya Free to play Ada yang Pay to win Maksudnya Free to play Jadi Beli senjata pun Atau beli RPS juga Gak sih Nuker Gak tau deh Kalau misalnya Itu dianggap RMT juga Gak tau sih Cuman Gak ngeluarin duit sama sekali Jadi Cegel ini Belinya Pake Duit yang didapetin Dari Hasil tani Hasil farming Hasil farming Putani Ya Begitulah Itu Ngumpulin untuk Sampai 1B Waktu kemarin aja Bisa habis 2-3 bulan Cuman Kalau udah level 200an sih Gampang Karena kita udah Udah gak fokus Untuk Apa namanya Reputasi juga Udah gak fokus Yang penting Yang penting Udah dapet barang Kita dapet reputasi cukup Udah Cukup Cukup Tinggal nyari barang-barang Hasilnya lumayan Bener-bener bertani Nah Singkat cerita Abis ngelurin dulu kemarin Ini Kejadian yang paling Gak sih gak pengen Kejadian-kejadian Sebenernya Gak masuk di akal sih Iya Tiba-tiba Ilang gitu loh Bukan masalah Bukan masalah kita Ketahuan RMP Atau misalnya Bukan apa Tapi Kenapa barang-barang itu Harus diambilin semua Itu yang aneh Itu yang bikin Kesal juga Gitu loh Teruturannya Gak sih tidak bisa Sebahagia dirinya Kenapa sih Gitu kan Ya gimana gak Pusing coba kepala Karena itu Ehm 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 Gak bisa ngomong semua FBD aja ya Kalau misalnya Dilihat Player yang sekarang Dikiranya itu Murah gitu Cuman 50M 70M Ada yang nyadal gak Harga cegel itu Rate-nya sekarang berapa? Hahaha Rate-nya kan Tinggi banget nih Tinggi Kan Otomatis RPS gini aja Kayak Misalnya Nuker 1,8B itu Itu Dulu dapetnya Sekitar 5.000 RPS Kalau sekarang Lebih Lebih kecil Nah RPS ini Rata-rata 5.000 Itu kalau Kajik Biasanya Bandinginnya sama Unipin Oh iya Nah 5.000 RPS itu Kalau di Unipin sekarang Rp800.000 Tinggal bagi aja 1,8B berapa? Ya kurang lebih Satu Ehm Bukan satu 100M cegel itu Kurang lebih ya Rp55.000an Rp5.000an Itu patokan gak aja Waktu yang kemarin-kemarin ya Nah Kalau yang sekarang Ini Bisa Dua kali lipat ya Dua kali lipat Kalau gak yang jual Rp100 Tadi siang lihat Di forum Yang jual beli Di Facebook ya Jangan disebut Jangan disebut Ya maksudnya Ada forumnya Forum Terlarang Itu forum terlarang Jangan disebut Tapi pokoknya Terlarang Disitu kita tahu Game suka disana Ada yang jual di forum tersebut Itu jual murah Tadi itu Rp75.000an Jadi Rp75.000an Rp75.000an Cuman Harganya Kajian juga gak Jauh beda Perbandingannya Kajian itu Ya kurang lebih Itu Ngebandingin dari Satu Rps Berapa Kita misalnya Rp5.000an Ya udah aja Berarti kalau misalnya Rp55.000an Itu adalah Eh Kok Rp55.000an sih Maksudnya Rp8.000an Rp800.000an Tinggal dibagi aja 100 Cegelnya berapa Kan keluar harganya Itu perhitungannya Kalau kajian Biasanya seperti itu Ngitungnya Makanya bisa ketebak Harga red hat Yang dimaksud oleh kajian itu apa Cuman Untuk mengeluarkan Kertas Yang disebut sebagai Uang Bener-bener Uang real Itu kajian gak pernah pakai Jadi GM Kalau mau ngecek Storynya kajian Kajian gak pernah Keluar duit Harusnya Track recordnya itu Yang harusnya di cek gitu Aduh Nggak pernah Nggak pernah sama sekali Nggak pernah Jadi Kalaupun ditanya ya Bertukar Cegel ke Rps Maksudnya Cegel Ditukar ya Beli Rps ya Ya itu dari uang Uang seal online gitu Dari uang Bukan uang asli gitu Bukan duit In real gitu Nah Jadi bukan duit In real ke Rps Tapi duit Cegel Ke Rps Iya Makanya Dan sekarang Nggak tahu bisa disebut RMT Nggak tahu Nggak tahu Ya pasti Kalau misalnya Dibilang kajian ngeluarin duit Buat di sini Nggak Karena dari awal juga Nyari cegel itu Nggak Ini ya Bukan dari Apa sih namanya Bahan quest Kita jual Itu kan berarti kita Ngambil dari pemain Iya Yang kajian dilakukan Malah lebih gila dari itu Something contoh ya Something contoh Di Sikara Kalau kita Farming SSA SSA Atau Jangan-jangan Jangan gitu deh Biar nggak pusing nih Si sobat kajiannya Kita farming Untuk quest High quest Itu kita ada batasannya kan Sampai level 250 Kalau nggak salah ya Iya Bener kan Ini yang biasa kajian lakukan Kajian biasanya Nyari Steel Plate Steel Plate Steel Plate itu Paling mahal Di Seal Di Poibu Sentara ya Di Poibu Sentara Itu paling Paling Ini gede Itu kalau nggak salah Ingat kajian itu Ya Sekali Ini per 30 Itu 500 Eh 5000 50 ribu 50 ribu Gede Gede aja Paling gede Satu ini 500 Jadi Per Status Stuck Itu kurang lebih Kajian bisa dapet Antara 45 ribuan 450 ribuan 450 ribu Segel ya Iya Per satu stuck 450 ribu Dan Kajian tuker Itu jadi Segel Makanya kalau dibilang Oh kayaknya gampang banget nyari segel Pusing juga Mau berkata kasar Itu Itu animal semua Pasti yang keluar Soalnya Pasti monotone Farming Disitu-situ aja Makanya kenapa Di setiap Video Kajian waktu kemarin Atau sampai Ribut juga Ributnya tuh Kayak di sekarang doang Karena Kajian tau Di situ tepat Kajian biasa farming Tapi Di sana juga Dramanya juga Bukan ribut sama Pemain Pemainnya yang ajak ribut Orang gak tau apa-apa Gitu loh Kan Ayudahlah Nonton aja sendiri Ada kok Drama sama Bocak kematian Itu ada Tinggal nonton Jadi Masalahnya Pada Episode yang sekarang Ya Gimana ya Ini bukan Ngomong tanpa skrip Tapi kan Dia juga udah ingin memakai Sebenernya Dia udah ilang banyak Dia Ilangnya tuh Bukan Bukan sedikit Jangan 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 Nanti Nanti Para penonton Ngomongnya apa Coba-coba Coba Pakai duit Masa Perumpamaan Perumpamaan Gini aja Yang hilang itu Di barangnya Kak Z ya Semenjak tiba-tiba Diblok sama GM Yang pertama ATBS Lucky dice Pink Itu Kak Z kalau misalnya Di Cegel ya Dalam bentuk cegel Itu ada 1,3B Kalian bisa Bisa cari sendiri Patokannya Tadi yang kaji bilang Tinggal beriwain aja Saya gak mau nyebut lagi Ntar kaji nyebut lagi Harga lagi Tadi belum Potong-potong videonya Taunya Ini bang kaji RMT Terus Yang kedua Ilang itu Play Black Dragon FBD Kalau misalnya Sobat kaji Sering nontonin Video-video kaji Yang Contohnya adalah Gacha Greby Terus Golden Chess Monopoly Pasti tahu semua Itu Dapetnya dari mana Beda dia dapat dari Monopoly Dua Dianya apa Meskipun gak pernah Sekaman Dia tahu Berarti nonton juga Terima kasih Sama-sama Aduh Ini paham Berarti kan Terus Play Mandra juga Itu kaji Sampai dapat Dua Tiga malah Satunya Ada di Char yang Pris punya kaji Sebenarnya Charnya Henshin Itu Seperti Udah Akos Itu Ada satu Di sana Semuanya Kaji dapat dari Monopoly Terus Kitsune Itu juga Ilang By the way Kitsune nya Penyedohi Pas buat modal itu kicune legenda bro awal-awal dia main lagi awal pertama main terus yang dititipin juga bukan sembarangan lagi itu kicune lama lagi hilang masih plus satu tapi lumayan itu hilang yang paling serem lagi AHW SG plus 12 normal nggak usah disebut itu harganya kalian cari sendiri ada berapa tuh berapa B tuh kalkulasiin aja semua kayaknya abis ini saya kekurangan darah pingsan terlalu banyak yang hilang itu tuh aduh terus pasti banyak yang nanya kenapa nggak lapor GM nah ini masalahnya ini masalahnya ini kita masuk ke dalam gamenya ya lihat mangga jadi ketika udah laporan GM ya itu kondisi pertamanya adalah karakter yang ini namanya nggak mau nanya kalau layarnya kenapa di atas banyak yang protes dari dulu di atas mulu itu kalau mau lihat ada di video yang lain di atas sini nih di atas ini nanti ada linknya kalian klik aja kenapa udah begini jadi ya di karakter ini si di Anu nih karakter utama yang yang Ganner yang Ganner itu karakter utama ya emosi bentar lagi kita baku hantam jadi karakter ini ketika Kaze pindahan ya jadi kalau udah ngeklik link yang di atas ini ya kalian tahu pasti itu kemana pindahnya Kaze pindahan itu ada satu minggu nggak bisa login iya satu minggu berarti ya gangguan dari provider pula waktu itu dan di episode 44 yang kemarin itu juga Kaze nyebutin memang ada gangguan dari provider jadi selama satu minggu nggak bisa login ditambah minggu berikutnya itu kasih pindahan pindahannya juga pasti banyak yang nanya ini kan PSBB nggak bisa pindahan Kaze itu cuman dari kontrakan sebelah kesebelahnya doang nggak jauh-jauh sama nyebutin 10 meter lah 10 meter ya 10 10 merah pun 100 meter dari rumah nggak 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 sampai keluar kota kok nggak jauh-jauh kaki dua menit nyambai Cuman jadi kendala kondisi internetnya sekalai segala macam Mau disebut jangan Jadi Si internet ini Ketika sudah terpasang Sobat Gajah bisa lihat juga Ini ada Green screen lengkap itu karena sudah pindah Pindah semua Ke tempat yang baru Jadi Gajah punya rekaman baru di tempat yang baru Intinya ketika sudah Pindah ke sini Karakternya Gajah Itu di blok oleh GM Tiba-tiba ya Tiba-tiba, Gajah gak pernah ngapa-ngapain Misalnya Episode 44 kemarin Gajah memperlihatkan bahwa Ada yang spam email Ada yang spam email Berapa email? 4 itu terus ada Emailnya in game atau email? In game Yang di game itu Setiap kali ini dia muncul Ada yang satu cegel Ngirimin cuma 50 ribu cegel Tapi Gajah kan bukan orang yang gak Memperhatikan Gajah juga kan Munculin ini di Youtube Otomatis Gajah pasti memperhatikan Youtuber seal online lainnya kan Dan kebetulan Ada youtuber seal yang lain Yang juga Kena Kena maksudnya di kirimin email begini Email in game Otomatis Gajah ketika ada kejadian tersebut Di screenshot lah Kirim ke GM Diklik juga Oke Terus Alasan dari GM Itu karakter dari silver kaze ini Kena Perlakuan tidak baik Atau apa ya Maksudnya bisa dibilang itu Sebagai karakter yang sudah Melakukan cheater Atau cheat atau segala macamnya Hal yang di luar Batas Kenormalan transaksi Begitu Jadi Udah 2 minggu lebih Gak bisa login itu Ya Otomatis Kalau misalnya dibilang melakukan cheat Atau gimana Gak bisa terima dong Kita ngapain gitu Loginan yang enggak gitu Iya Apalagi gini sih Sedikit disambung ya Bukannya nambah-nambah Durasi enggak Kaze pindah ke Kontrakan yang baru ini Itu justru berkat Anak-anak yang dari film Bawadi juga Percaya Pasti enggak percaya Orang main baru berapa bulan kali Tapi Ada waktu itu Satu kali Kaze bikin konten Itu pure dari donasi Pure Dari donasi Ya kan donasinya itu Dimasukin ke Apa Saweria Ini ada di bawah deskripsi Jadi kalau ada yang mau BING BING Kalau yang Monopoly juga Itu katanya donasi Iya itu dari donasi Makanya kalau ada yang mau BING BING Masukin aja di bawah Gak apa-apa Diterima dengan baik Oke Ngarep banget Cuman Bukan ke sana ya Maksudnya Kaze Gak pernah berharap Sampai sebegitunya Apalagi Mungkin ya Beberapa kali Kaze Main silo online Juga banyak yang menolongin Banget Kayak Misalnya Donasi yang kemarin itu Kalau misalnya Di rupiahkan itu gak Gak menang Juta-juta Benar-benar Dan orangnya Memang gak mau disebutin Tapi orangnya Masih Mungkin masih Nonton Masih ngasih support Buat Kaze Tapi karena memang Privasi Beliau gak mau Disebarkan Jadi Ya udah Terima kasih banget Buat beliau Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mungkin banyak orang yang Gak percaya gitu Cuman Ya yang kejadian sama Kaze Ya begini gitu Karena Barang-barang Waktu pindahan Kesini juga Itu pun ada Dari donasi Anak-anak Dan Kaze berpikir Ini persis dari Anak-anak Sino online Terutama yang di Bed of listening ini Atau mungkin Anak-anak Yang sering Nontonin Kaze Ketika main Sino online Karena Yang bikin Kaze Beranggapan Kesana Itu karena Waktu kemarin Donasi buat Bikin konten Ditambah lagi Ya Kaze kan Bikin konten itu Gak cuman Sino online doang Ada yang tentang Cosplay Ada yang tentang Bahas anime Gitu kan Berbagai cabang Cuman kalau yang Lain itu Gak mungkin sampai Sampai segininya Gitu Yang paling gede Itu Kaze bisa Bilang Besar Di Sino online Oke Makanya Buka curiga lagi Sino Mungkin dari sana Tapi Kemungkinan Besar Beberapa video Itu bakal Tertuga Ya kan Dan Yang ini itu Mungkin terakhir Upload video Sampai Dapet barang Baru Maksudnya Kaze gak akan berhenti main Sial tetap Meskipun Sudah hilang Begini Tetap aja Karena Menurut Kaze Ya Kaze juga Menghargai Orang-orang yang Beran-orang yang Beran-orang yang gak ada Juga Masa berhenti Begitulah Oke om Pernafakan Pertama pas ID-nya Bisa dibuka kali ya Ya Ini memang belum Dibukain lagi Setelah dibuka Ini pas bisa dibuka Itu tanggal 23 23 Duh Kok sebelah Sini Nyalain Pasang lagu Pasang Jadi Ya Karakter ini Kalau misalnya Gak ada Item ini tuh Udah pasti botak Really botak Jadi kayak Emang bener-bener Di-hack Bener di-hack Sama orang Contohnya tuh Gini Maksudnya ya Ini kita Gak pake aja Si bajunya Equipment Tadam Gak kelihatan I'm back bro Botak Tuh Botak Ini equipnya Yulson ya Equipnya Yulson Terus kita lihat Ke bank Banknya juga Itu Banyak yang kosong Ntar kita tujuk-tujukin Yang Yang ilangnya apa aja Yang ilangnya apa aja Ingat PA 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 tuh Nama item Bukan PA Ada yang pake Ada yang pake AHAW Pengen dibacotin Jangan ngomong asar Nanti Protes Belum keluar tulisan Nah Jadi Ini yang ilang Satu-satu Kita bacotin Jadi KJ itu Di bagian yang ini Ini Ada punya deri Kitsune Kitsune Terus Di sebelah sini Ini kajak ingat Ini AHW Waktu itu AHW-nya kajak Di sini Cegelnya Ini ada 3B 3B loh 3B Nah itung sendiri aja Nanti nanya RMT lagi Kedimaafin Kayak siapa Kayak kamu Emosi banget Terus Ini beberapa deret Di sini Ilang Ilang Semua ini Nggak mungkin Maksudnya Kita bisa ngambil barang Tapi coba lihat Kita di inventory Lihat tuh Lihat tuh Ini inventory ini Kita item sebanyak itu Kita ngambil item dari bank Yang kosong gitu Nggak mungkin inventory kita Masih ada yang kosong Nggak mungkin Ini Ini Ya sudah lah Ya sudah ya Jadi Ada item itu Selain Kemarin itu apa ya kajak ingat Oh kardinnya joker Yang C itu loh Itu yang disitu ker buat ranahel Itu disini naruhnya Nggak ada Terus Dia ini Tempat kajak berjuang Di sini Sudah kuim yang punya kajak Ilang Ini kosong patah Paling atas tuh ada Disini ada Play Black Dragon 2 Ilang Oke Terus Play Mandra Buat yang nonton Itu pasti tahu Dapetnya dari mana Itu hilang semua Beserta cegelnya Yang paling nggak masuk akal Itu Sebenarnya adalah Yang ada di Bang Guild Oke Di Bang Guild itu Kenapa Karakter bisa masuk ke sana Karena Menurut Kak Jaya Aneh lah Bang Guild itu Itu nggak bisa Di jebol Bang Guild itu nggak bisa di jebol Tapi Disini yang hilang itu Cuma cegelnya doang Apa disebutannya Bukan cegel Segel Cegel 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 Kayak di anime Nenazuna tadi Build Thunder Build Thunder Nah ini masuk Ini udah pake yang dirubah dulu Nah Barang-barang yang disini Ini masih ada Barangnya Alter Ini kan dari Grabbit ya Ini Grabbit Monopoly Ini masih ada Tapi Cegelnya nggak ada Sekitar berapa sih Sekitar berapa sih 1,2 1,2 Kalau iya Entah ini sudah keburu Ditangkep sama GMnya Jadi yang keambil Cuma cegelnya doang Atau Nggak tahu gimana sih Yang pasti Ini sebelum Waktu KZ giveaway Ini ada cegelnya Mas ya Masih ada cegel Baru dimasukin 1,2 B Hilang Lucunya cuma cegelnya doang Begitu Oke Jadi Pemberitahuannya mungkin Segini aja Ya kan Untuk sekarang Kalau yang mau lihat Ini KZ akan memberikan Apa ya namanya Screenshotnya ya Screenshot dari Game Masternya Seperti apa Bisa dilihat Satu-satu Ini mengenai Senjata yang KZ punya Waktu itu KZ juga Pernah beli Beli pakai cegel Beli pakai cegel Juga Itu dijadiin konten Yang belinya 900 M Oh iya Itu bukan karena KZ Sultan Emang waktu itu cegelnya Harganya lagi naik Lagi naik Itu satu Ini kita kesampingan dulu Yang ini Ini adalah Path yang hilang Path yang hilang Sayangnya yang KZ nggak punya Screenshotnya Itu yang AHW Karena belum dijadiin konten Belum sempat Jadi emang baru beli Dari anak-anak Anak-anak Se-Warnet Dari Warnetnya KZ Belum sempat di Screenshot Itu Dako baru hilang Kalau yang Darkwing Kalau nggak salah Video yang dia pas Pakai Evolution Leaf Itu ada Itu ada Darkwing jelas Terus yang nggak ada lagi Di video itu Adalah HTBS Lucky Dice Itu nggak ada juga Belum sempat Kalaunya Belum sempat dijadiin Saya juga belum liat sih Video ini Tapi ada sih Waktu itu di Facebook Oh ada Yang sudah menembus 257 Melewati Silmarsanda Ha ha Silmarsanda dong ya Itu pernah Bikin Itu pake Lucky Dice Bukunya ada apa? Kita lihat ini Bukunya Kayaknya ada sih di Facebook Cuman nanti di channel Itu ada Waktu pas ini Jadi kalau nanti ketemu Kalian akan melihat Kalau nggak ya Cuman gaya-gaya yang doang Nggak diedit Seperti itu Jadi Video kali ini KZ tidak memberikan informasi Apa-apa Melainkan Temu kangen sekaligus curhat Tolong untuk KM Tolong Tolong lah Ya tolong lah Lu ngerti lah Main itu nggak cuman buat lu doang Main Tolong lah KM Tolong lah KM Aduh Ini buat kepuasan batin Suruh RMT nggak ngikutin Kita udah nggak ngikut Cuman udah sesuai rules Terus Apa namanya RPS Kita beli Beli Ya maksudnya dari Dari apa yang lu dapet sih Dari Cegal Tapi tetap aja Kalau kita lihat itu duit asli RPS segitu banyak Nggak tau sih Kalau memang Sultan Yang gesek sekali beli Rp 10.000 Terus berakhir jadi giveaway Itu kan beda Kalau KZ kan Sekali dapet itu kan Rp 5.000 Dan itu pun KZ nyarinya setengah mati Tapi kenapa yang ilangnya itu Barang-barang yang emang bisa dibilang Agak lumayan mahal Dan segel juga kenapa ikut ilang Dan yang lucunya Kalau misalnya dia nembus ke Build Bank Ya Bank Build Kenapa lu gak ngambil barangnya Eh jangan sih Maksudnya kenapa gak lu ambil aja sekalian Maksudnya semua barang disitu Kan ada banyak barang tuh Tadi liat tuh Iya liat sendiri Kenapa cuman segelnya aja gitu Nggak masuk akal Sumpah Nggak masuk akal Nggak kepikiran sama otak gitu Jangan kan gitu Tadi aja yang di bank Jadi cuman beberapa Equip yang dewa Atau pet yang dewa Bisa dibilang dewa aja Yang diambil gitu Yang lainnya Yang barang-barang buat inilah Apa namanya Barang buat Evopet setuju doang Iya gitu Kenapa gitu Apakah rambut jambul XG Plus nol itu Tidak berguna Terus Apakah baju joker Kan itu ada luxury Evil Itu kan joker tuh Sama si harley queen Ya Justice League ya DC Nah Itu Apakah gak Gak berguna gitu Mungkin sih ya Karena waktu kemarin Gajah bikin giveaway aja Gak ada yang ikutani Jadi didiumin gitu kan Oh my god Yang paling sedih lagi Itu ada sisa Tadi kan lihat sendiri Ya kan Apa namanya Pet Heaven Masa di sisa Ini masih record ya pak Masih Masih Jangankan ini Lihat nih Kita lihat ke Senjata Yang Iya Senjata Yulson Ini Yulson Senjata Yulson Yang dapet dari Ini hilang juga Lucu loh Lucu banget Luan gak ada Mas Mas sayang Kalau misalnya Ini kan ada HTBS Yulson Ada HTBS Yulson Kepala Sampai kakinya ada Senjatanya mana Di bank tadi Lihat gak ada Di bank itu gak ada Sebenernya gini sih Ada nih Ternyata Dibilang Emang kan Yulson Gak bisa masukin bank Memang Yulson itu Gak bisa masuk bank Tapi Senjata inventory Cuman kalau KJ itu Memang selalu Hati-hati Meskipun Dari juga Sering ngomong sih J J Jual aja Gitu Gitu kan Cuman kalau KJ itu Gak Gak mau jual Karena takut ada Sesuatu yang Kejadian Ini kejadian Tapi lihat sendiri Tapi kejadiannya Gak masuk akal Iya masa senjata Yulsonnya dijual juga Yulson Yulson dari quest Bukan dari quest Masa kita ke level 150 Gak berapa ya Yulson Yulson tuh 180 180 Kita west click Dapet senjata Tapi ngapain ilang juga Kok bisa lu ilang Gitu lu Apakah lu dewa Apakah senjata itu jadi dewa Gitu By the way ya Yulsonnya Senjata Yulsonnya itu Bukan yang XG plus 9 Atau yang DG plus 4 Yang DG plus 3 DG plus 3 Yang belum update Coba Lu ilang Yang aja dijual aja Dan inget KJ ya Seinget KJ ya Cegel KJ yang ada disini Itu ada 28 juta By the way 28 juta Sekarang 900 ribu 988 ribu 922 Untuk kemarin Untuk kemarin itu Ini tepatnya adalah 997 ribu Kenapa jadi 988 ribu KJ bulat balik sih Elim ini Kenapa Gabut Sakit kepala Buang-buang aja duit Aduh Gila Ini bener-bener Aneh Cuman Untungnya KJ gak spend Uang disini Kalo misalnya Spend uang Mungkin Udah auto fancy Fix udah auto fancy Ya Ini jadi pelajaran aja Buat sobat KJ yang udah ngikutin channelnya KJ juga KJ sih emang gak akan berhenti Karena Untuk main kayak gini Udah tau selahnya Bisa gampang Nyari cegel Menok seperti apa itu gampang Cuman Untuk modalnya juga Ya lumayan sih Agak Napasnya tuh Huuu Huuu Nyap Bahasanya tuh Berat gitu Udah kayak gini ya Ya udah dari nol gitu Gimana lagi gitu Kepaksa KJ bikin Sesuatu yang mungkin Sobat KJ itu Benci Yaitu dibikin Dami Dami Aidi Katanya yang bilang Dami itu gak boleh Gini-gitu Ya Mau gimana Kalo misalnya gak gitu Ya gak main Seperti Begitulah Ya jadi Jadi dan jadi Kemungkinan Yang kali ini Bahasanya Agak lumayan panjang Lumayan ya Ada sekitar Sejam sih Mungkin Ya Jadi pelajaran aja lah Mudah-mudahan si GM nya nonton Syukur kalo ngerti bahasa Indonesia gitu Ya Ada buku Translate Ada Google Translate Translate lah Ngomong apa satu-satu GM kan udah banyak duit lah Ya emang Ya gitu lah Jadi bahasan kali ini Adalah Keluh kesahnya Seperti itu Jadi Manggil Derry juga Untuk Ini sih tuh bukan Cuman asal pengen gini doang Maksudnya Engga Ya gak enak dong Ini barang Lumayan loh Soalnya saya juga dulu ngalamin Makanya kenapa saya Ini langsung Maksudnya pernah ngalamin dulu ya Itu Ilang barang segitu tuh Dia lebih Ilangnya lebih banyak dari saya Dia ilangnya udah Oh Makan yang besar Ini apa ya Nanti tuh Nyari ini sendiri tuh Bukan buat Kesenangan semata Karena kan Juga kan Memang ingin Di Youtube tuh Ada perkembangan Tapi bener-bener gak keluar duit sama sekali gitu Emang pure Dapet Supaya Si barang-barang itu Ya Bisa nunjukin ke player lain Kita gak usah keluar duit juga Banyak kok Caranya gimana caranya Supaya kita main gratis Tapi bisa dapat Item semaksimal mungkin gitu loh Jadilah player free to play Iya Jangan free to Pay Pay to win Free to pay dong Free to pay Pay to win Pay to pay Oke siap Jadi kau membayar untuk membayar Siap Jadi gitulah Kayaknya Untuk bahanan TTS Story of Steel Online Sekarang Ini mungkin Episode 45-46 Ini adalah episode ke-47 Belom nyampe episode 50 Udah kena Suram Harusnya Lebaran gini Dari kesini Nanyain Ini ada apa nih Ini ada apa nih Gitu kan Keburu emosi Eh keburu dateng-dateng Dateng tuh udah beda loh Keluar tuh pertama Eh Binateng berkaki empat menyalak Woy Si Itu tersebut Kan gak enak Gitu loh Binateng kaki empat menyalak Maksudnya gimana dir Oh ya animal Siap Jadi Kebun binateng tuh Keluar semua Cuman gara-gara kelakuannya Kayak gini Ini gak masuk akal Terus Perlu diingat lagi Sebelum ditutup KHZ memang Tidak pernah mengklik Iklan apapun Ya kan Kayak misalnya Spamming email itu Kasih gak pernah klik Kemudian Web pricing juga gak pernah Pising atau pising Ya gak pernah ngeklik juga Jadi Web-web yang mengarah ke Scam Itu kasih gak pernah klik Cuman nih Bisa tembus Berarti kan Ada sesuatu yang salah Yang email yang di-mail juga gak di-click ya Enggak pernah ngeklik Terus juga KHZ gak pernah menunjukkan Login ID di depan keluar Gak pernah Bagaimana caranya bisa menembus Berarti Game ini ya Gampang tertembus So buat yang main Harus benar-benar hati-hati Hati ya Main BOD ini harus hati-hati Main BOD ini harus hati-hati Hati-hati banget Kalaupun memang bener Kalian Mesti punya satu guild Yang benar-benar gede Jadi ketika ada sesuatu Kejadian seperti ini Teman guild kalian Bakal ngedukung habis-habisan Ada yang nge-pack up lah Ininya Gak aja sih gitu Minimal Ada yang ngomong Sabar jadi Minimal gitu lah Jadi kalo sekarang kemarin Ketika Tau ID itu Gak aja gimana Terus orang yang di-chatting Dari ID Ilang Gini Terus yang di-jawabnya Shuuut Nah keluar kata-kata Ajaib gitu Dari dalam itu Apa perlu di-chatting aja Dia keluarin Atau gimana Biar kita gak ngomong Cuman orang liat aja Gitu loh Something Pintar Gitu Smart Game Tolonglah Tolonglah Udah Ini gak ditutup-tutup Ya udahlah Jadi Pembahasan kita Sampai disini dulu Sampai bertemu lagi Di bahasan silver glass yang berikutnya Jadi kalo misalnya Ada pertanyaan Kolom komentar di bawah Terbuka Mungkin kalo ada yang mau ditemarin Boleh Yang ingin menghujat juga dibuka Jadi next Pembahasan Bacain Bacain Jadi Kita tambah lagi emosinya Untungnya Sekarang udah gak kuasa Jadi langsung aja Keluarkan coba Oke Sampai bertemu di bahasan silver glass yang berikutnya Sampu Rasul minasan Ada sebuahnya Thank you sudah mampir Dadah Dan tidak ada senang-senang Jajah 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 Pakai Tepuk anxious Tepuk camera Terima kasih.